hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan tricktop nah di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang STP yang terlalu panas teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang STP nya tidak terlalu panas dinyalakan 4 jam 3 jam atau 5 jam jadi enggak perlu sebenarnya ya enggak perlu tambah kipas nah jika dinyalakan 2 jam 1 jam panasnya sudah terlalu atau over kalian bisa tambahkan sebuah kipas atau pendingin nah ini kipasnya seperti ini untuk caranya kita jangan ambil di USB USB STP itu karena ini 12 volt kemudian keluaran di STP itu USB nya hanya 5 volt ya jadi akan terbebani ini nah kita tambahkan charge HP ya charge HP ini juga 5 volt kemudian kipasnya itu 12 volt jadi ini bisa berputar tapi tidak maksimal ya kurang maksimal ini hanya 5 volt DC kemudian kipasnya 12 volt DC bisa berputar tapi tidak maksimal untuk caranya kita modif bagian charge seperti ini ya seperti video-video yang lalu silahkan di cek di beranda saya ya nah ini charge HP ini seperti ini ya ini yang model ada opto ya nah ini modelnya ada opto seperti ini kemudian dioda jener dan elko nya ini 470 10-10 volt ya nah yang mudah seperti ini jika teman-teman punya silahkan disimak videonya dan kita balik seperti ini ya kita balik ini jalurnya perhatikan samakan dengan charge yang kamu punya nah untuk langkah pertama ini kita bungkat bagian yang ini loh yang bagian elko nya yang 470 10 volt ini kita bungkar kita buang nah ini elko 470 kemudian 10 volt ya 10 volt perhatikan 10 volt nah ini kita buang ya kita bongkar selanjutnya bagian ini dioda zener dioda zener 5 volt jadi ini kita lepas saja di salah satu kaki nah pokoknya di salah satu kaki ini kita lepas ini yang nyambung ke kaki nomor dua di opto ya setelah itu kita siapkan R ya 560 ohm nah 560 ohm ini kita pasang di bekasnya dioda zener ini ya kita pakai jadi intinya dioda zener itu kita seri dengan R560 ohm ya 560 ohm bisa digunta ganti ya disesuaikan dan ini semakin besar hambatan R ini semakin tinggi untuk volt yang keluar ya out yang keluar ini bisa 50 volt tapi bisa meletak casenya kita turunkan dengan 560 saja 560 ohm ya kita gantinya Hai kemudian bagian bawahnya jangan lupa ya kita sambung juga nah untuk teman-teman yang casenya tidak sama dengan ini bisa dicek beranda saya yang model seperti ini banyak di video-video saya ya oke selanjutnya bagian elko nah bagian elko ini jika tidak diganti akan rusak ya atau kembung bisa juga meledak nah jika setelah meledak itu er ah tr-nya itu juga ikut mati temen-temen ya ini kalian ganti yang voltnya lebih tinggi ya bisa di 25 volt 350 volt ya oke selanjutnya kita pasang dulu ini bagian elko nya jadi hanya tambahkan resistor kemudian ganti elko saja sudah bisa menjadi 12 volt DC daripada kita ambil di modul atau di power supply setbox ya atau STB itu lebih menurut saya lebih terbebani ini ya untuk STB nya lama-lama juga akan rusak juga ya jika kita tambahkan power supply di luar itu kemungkinan besar juga awet ya untuk STB nya karena kita tidak membebani bagian modul STB nah jadi kita pasang seperti ini saja menggunakan charge HP kemudian kita modif menjadi 12 volt DC Hai Oke kita coba ya kita coba ini dapatnya berapa volt ini lain-lain yuk lain-lain jika menggunakan air yang lebih tinggi bisa menjadi 30 volt 50 volt tapi yaitu rawan merusak casnya jika hanya 12 volt ini aman-aman saja ini merupakan ini 12 puas temen-temen ya 12,1 ya 12 volt pas nah ini jika hanya buat angkat kipas DC itu bisa maksimal temen-temen ya bisa maksimal beda dengan 5 volt ya 5 volt itu juga bisa 5 volt DC itu juga bisa angkat kipas ini tapi kurang maksimal ya untuk dayanya kurang maksimal percuma kita buang-buang eh listrik tapi nggak maksimal nggak adem nah perhatikan ini kuenceng temen-temen ya kuenceng pokoknya eh bisa maksimal nah kalian cukup eh taruh di atasnya saja jangan bongkar-bongkar STB jika tidak paham ya jika tidak paham eh jangan bongkar-bongkar STB nanti rusak ya rusak gulinya mahal ini ya jadi kita tambahkan ini saja jika terlalu panas ya jika tidak terlalu panas ya enggak papa nah seperti ini kita nyalakan kemudian kita cek ya drop nggak ini drop 1 volt aja wajar yo angkat kipas 12 volt ini hanya drop sekitar eh 1 volt nah jadi kita cukup pasang di atasnya saja jangan dibongkar-bongkar atau beli kipas kecil ini enggak nggak pokoknya enggak jangan ya daripada rusak nanti ya rugi sendiri pokoknya seperti ini saja itu pun jika STB nya terlalu panas ya jika tidak terlalu panas enggak pakai ini enggak papa ya pokoknya jika terlalu panas saja Oke sekian dari saya trik top semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa dukung kami ya like comment dan subscribe sub indo by broth3rmax